Pemirsa Kuasa Hukum Pegi Setiawan mendatangi Gedung Kejaksaan Agung RI pada Rambu Siang. Kedatangan Kuasa Hukum Pegi guna meminta Jaksa Agung untuk mengawasi dan memerintahkan jajarannya agar lebih teliti dan cermat dalam menangani perkara Pegi Setiawan. Kuasa Hukum tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki Pegi Setiawan mendatangi Gedung Kejaksaan Agung RI pada Senin Siang. Dengan membawa sejumlah berkas kehadiran tim Kuasa Hukum Pegi untuk menyampaikan surat permohonan kepada Jaksa Agung dan Jaksa Agung Muda bidang pengawasan agar memerintahkan jajaran di Kejaksaan Tinggi Jawa Barat dan Kejaksaan Negeri Cirebon untuk teliti dan cermat, serta berhati-hati dalam menangani berkas perkara Pegi Setiawan. Pihaknya juga berharap adanya pengawasan yang ketat dari pihak Kejaksaan. Kalau pesannya Pegi ya pesannya disampaikan ke kami, ya seperti ini pesannya. Untuk agar Kejaksaan Agung ini lebih teliti, lebih cermat dan hati-hati terhadap berkas ini. Jangan masuk saya, dalam arti ya ada ceroboh lah menerima dalam berkas ini. Demi memperjuangkan keadilan bagi kliennya, Kuasa Hukum Pegi Setiawan berencana mendatangi Kementerian Koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan agar pemerintah pusat juga turut mengawasi penanganan kasus pembunuhan Vina dan Egi. Dari Jakarta, Stephen Patinama, Novandui Ayus melaporkan. Pemirsa jelang pra-peradilan pada Senin 24 Juni mendatang, Kuasa Hukum Pegi akan melaporkan penyidik hingga hakim ke Mahkamah Agung dan KPK. Penyidik dan hakim yang akan dilaporkan merupakan mereka yang memegang kasus ini pada 8 tahun yang silam. Pelaporan dilakukan agar pra-peradilan Pegi berlangsung dalam pengawasan ketat. Kuasa Hukum yakin jika Pegi tak bersalah dan hasil pra-peradilan akan membebaskan Pegi dari tuduhan polisi. Untuk mengantisipasi, untuk mempersiapkan pra-peradilan ini, karena kami yakin alat buktinya yang dimiliki oleh penyidik itu minim atau tidak ada, khawatir hakim masuk angin, maka kami akan melakukan langkah-langkah pertama. Itu sudah dilakukan bersurat kepada KY memohon kepada Komisi Judisial di Jakarta agar mengawasi proses pra-peradilan. Nah itu sudah dilakukan oleh rekan kami, Pak Marwan di Jakarta. Nah, yang kedua, kami akan menyurati badan pengawasan hakim, yaitu di Mahkamah Agung. Badan pengawasan Mahkamah Agung atau bawas di Mahkamah Agung. Tujuannya sama, agar badan pengawasan Mahkamah Agung ini memonitor, mengawasi proses pra-peradilan. Sementara pelaporan ke KPK dilakukan agar tidak terjadi kasus suap selama penanganan kasus Vina. Dari Cirebon, Jawa Barat, Toi Skandar, Ainews, melaporkan. Pemirsa satu demi satu saksi dalam pembunuhan kasus Vina bermunculan. Dan kali ini seorang pria bernama Rana yang menyaksikan kejadian memberi pengakuan baru. Ia menyatakan jika PEG yang ditangkap polisi bukanlah pelaku sebenarnya. Terus taruh lewat, gitu. Kalau ada kecelakaan kita kan tiap hari kan lewat posek talun, mampir. Kadang kalau ada bawa penumpang ya saya mampir tetap. Bapak pun katanya sempat diperiksa ya Pak? Oh iya, sempat diperiksa, Polda Bandung. Apa yang ditanyakan kepada Bapak? Ya ditanyakan kan, lihat kejadian nggak? Ya lihat Pak, berantem. Orang empat tuh, perempuan satu, laki-laki tiga. Gitu kan di Bandung kan diketik langsung itu. Di dihapai oleh polisi? Iya, dihapai polisi itu di Polda Bandung. Bapak ikut sidang waktu itu Pak? Di Cirebon ikut. Di Cirebon ikut sidang? Ikut sidang dua kali. Bapak ikut sidang dua kali? Iya. Di sidang itu Bapak dihadapan dengan, kan ada yang sekarang ditahani Pak? Iya. Dihadapan dengan mereka? Dihadapkan. Nah, Bapak sendiri kan melihatnya? Iya. Lima orang itu? Tujuh. Tujuh orang, bukan mereka ya Pak? Iya, bukan sih. Orang di sidang kan dihadapin orang tujuh tuh. Kan di sumpah Quran kitanya tuh. Oh, oke. Bapak yakin benar ya? Iya. Bukan lima, tujuh orang itu? Bukan. Maupun Peggy yang saat ini ditahan? Iya. Pemirsa Tim Kuasa Hukum Peggy Setiawan melaporkan penyidik Ditkrimumpolda, Jawa Barat ke Divporopab Mabes Polri. Laporan tersebut berkaitan dengan hilangnya akun Facebook Peggy Setiawan pasca di sita penyidik. Sejumlah unggahan status Peggy Setiawan di akun Facebook ya ini diperlihatkan oleh Kuasa Hukum di Kediaman Peggy. Di Desa Kepongpongan, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Status-status ini menggambarkan perjalanan Peggy ke Bandung yang dibuat pada tanggal 12 Agustus 2016. Kemudian pada 1 September 2016, Peggy mengunggah status kebingungan pasca penggeledahan rumah dan penyitaan dua motor miliknya setelah peristiwa pembunuhan Vina dan Eki. Namun status yang dibuat Peggy tersebut kini telah hilang pasca akunnya disita oleh penyidik Ditreskrimumpolda, Jawa Barat sebagai barang bukti. Kuasa Hukum pun mempertanyakan hilangnya status Peggy. Padahal status itu bisa membuktikan ketidak terlibatan Peggy dalam kasus pembunuhan Vina dan Eki. Diakui oleh Hukumas Polda bahwa akun Facebook Peggy Setiawan benar ini ada akun miliknya dan disita sebagai barang bukti. Jadi kalau itu sebagai barang bukti harusnya dijaga keutuhannya supaya netral, supaya objektif. Terkait masalah ini, kuasa hukum Peggy melaporkan penyidik Ditreskrimumpolda, Jawa Barat ke Divisi Propam Mabes Polri. Nanti kan akan diselidiki oleh Propam Mabes Polri. Apakah akun Facebook Peggy Setiawan yang dijadikan barang bukti itu apakah tidak dijaga keutuhannya atau diutak-atik atau dihapus? Kalau memang tidak terjadi, memang utuh, ya sudah. Tetapi kalau memang ada yang dihapus atau diutak-atik, maka ini terjadi pelanggaran prosedur dalam penyidikan. Penyidik yang dikasih kewenangan oleh undang-undang untuk menangani, bisa mengakses untuk kepentingan penyidikan, juga tidak boleh merusak atau menghapus barang bukti. Jadi penting, apalagi isinya menguatkan Peggy berada di Bandung. Kuasa hukum Peggy juga menyebut jika status-status dalam akun Facebook tersebut sangat penting. Dan rencananya akan digunakan sebagai bukti dalam pra-peradilan Peggy Setiawan. Dari Cirebon, Jawa Barat, Loi Iskandar, Ainius, Melaporkan.